Intro Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memutuskan melakukan pencabutan izin PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Wana Arta Life. Wana Arta Life merupakan salah satu jasa penyedia asuransi jiwa dan kesehatan yang sudah beroperasi sejak tahun 1974. Namun, memasuki 2018, Wana Arta mulai dibidik oleh OJK dan berujung penghentian pemasaran produk sejenis saving plan. Tidak hanya itu saja, pada 2020, operasional pembayaran hak-hak pemegang polis mulai tersendat. Gangguan operasional itu dipicu oleh penyidikan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwa Seraya Persero. Dalam kasus Jiwa Seraya, Kejagung memerintahkan pemblokiran ratusan rekening efek, salah satunya ternyata adalah milik Wana Arta Life. Dari sini, kinerja Wana Arta mulai menurun hingga 2021 dan OJK mengeluarkan sejumlah sanksi peringatan. Peringatan itu dikeluarkan karena Wana Arta Life tidak memenuhi batas minimum risk-based capital, rasio kecukupan investasi, dan ekuitas minimum sejak Agustus 2020 sampai Juni 2021. Akhirnya, pada Oktober 2021, OJK mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU dan berlanjut pada PKU ke-2 yang diberikan pada Agustus 2022. Karena sampai batas waktu PKU ke-2 Wana Arta Life tidak juga memenuhi kewajibannya, akhirnya OJK melakukan pencabutan izin usaha. Pencabutan izin Wana Arta Life dilakukan karena perusahaan tidak bisa memenuhi RBC bisnis yang ditetapkan OJK, Ujar Ogi Prastomyono, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang perastoransian, maka Wana Arta Life wajib untuk melakukan rapat umum pemegang saham dan membubarkan diri dan membentuk tim likuidasi. Di sisi pidana, Baris Kerim Polri bahkan telah menetapkan Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Wana Arta Life atau WAL, Yanis Yaniman Matulatua, sebagai tersangka kasus penipuan.